Hari ini, aku mau saling canaku Kemarin ikan canaku hilang Padahal baliknya kecilingan Loh, 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 aku melihat juktu adu jenazah idu siput Kami melanjutkan penjalanan Diba-diba, kami melihat ikan cana Kami lanjutkan ikan cananya Tapi ikan cananya melambat Loh, 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 kami menyabatkan ikan cananya Diba-diba, ikan cananya jadu Hari aku jam biji dawa Ini ikan cana yang kami dapat kemarin Karena musim kemarau, cananya pada melompat Ini cananya lumayan bagus, ya, bosku Kemarin ceritanya kami kehilangan ikan cana ini Sekarang cananya sudah diketemukan Tapi cananya sudah berubah hitam seperti ini Wah, cananya juga sempat-sempat jatuh Tapi untung diketemukan kembali oleh ayahku Ini ceritanya Kami sedang mencari ikan cana Tiba-tiba, bos Aku cek ikan canaku Aku sangat kaget Aku mulai merogoh-rogoh Siapa tahu ikan cananya masih di dalam Ternyata tidak ada Dan ada cuma airnya saja Kami kebingungan Padahal di tempat kami sudah 5 bulan tidak hujan Ini musim kemarau, ya, bosku Kami coba mencari ikan cananya Aku dan ayahku mulai berangkat mencari ikan cana, ya Sekarang waktunya kami berangkat Buat kalian yang nonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan follow atau subscribe, ya Sekarang waktunya kami berangkat Semenjak kemarau panjang Tanah jadi gersang Rumput-rumput pun jadi kekeringan seperti ini Bahkan parit-parit pun jadi kering seperti ini Sekarang cuacanya panas sekali Bahkan banyak sampah yang menumpuk di tempat kami Parit-parit pun penuh dengan rumpuan sampah Ingat ya, teman-teman Tidak boleh membuang sampah sebarangan Nanti bisa kebanggiran Lihat saja nih kondisi di tempat kami Sampah pada banyak begini Padahal ini musim kemarau panjang Kita harus hati-hati Sawah pun jadi kekeringan Orang-orang di desa kami tidak bisa membajak sawahnya Parit ini tempat biasa kami mencari channel Sekarang semuanya menjadi tanah yang gersang Beginilah keadaan kami ya teman-teman Sawah ini, ladang ini adalah ladang pamanku Sekarang ia tidak bisa membajak Gara-gara disini sudah kering semua Aku dan ayahku coba menusuri Siapa tahu ada airnya Soalnya biasanya disini tempat cana yang ngumpul Mudah-mudahan saja kami ketemu dengan ikan cana kami yang hilang Lihat saja tuh teman-teman Paritnya semuanya kering Cuma ada disana Tempat kami mencari Mudah-mudahan cananya ketemu di farit ini Soalnya farit ini satu-satunya yang ada air Mudah-mudahan cananya ada disini Kami mulai menelusuri parit-paritnya ya teman-teman Loh-loh-loh-loh ini paritnya dan kau sekali Juga hitam dan kotor Lihat saja Mungkin saja canaku ada di sekitaran parit ini Tiba-tiba aku melihat sesuatu Loh-loh-loh apakah itu canaku Ternyata bukan ya teman-teman Itu hanya keong dan kodok saja Mungkin saja ikan cananya masih berkeliaran disini Mudah-mudahan ikan cana yang kami cari masih hidup Sekarang kami berkeliling lagi ya bosku Loh-loh-loh ini kok sawah kami malah kering semua ya Adahal kami mau tanam padi-padinya Sekarang kami tidak bisa tanam padinya Padahal sekarang beras lagi mahal Lagi naik ya bosku Tiba-tiba Loh-loh-loh-loh Sepertinya aku melihat ikan cana Jangan-jangan itu ikan canaku yang hilang Loh-loh-loh beneran ini ikan canaku ya bosku Cananya akhirnya ketemu Hooray aku sangat bahagia sekali Tapi aku agak geli menangkapnya Soalnya cananya sudah hitam dan kotor Nanti aku coba tangkap lagi ya bosku Mudah-mudahan kali ini dapat Loh-loh-loh cananya sangat licin nih bosku Sepertinya ayahku membiarkan aku menangkapnya Tiba-tiba cananya keluar Akhirnya ayahku membantuku untuk menangkap ikan cananya Hooray ikan cananya ketemu ya bosku Alhamdulillah ikan cananya masih hidup Sekarang kami mulai jalan lagi Siapa tahu ada ikan canaku yang lain Kami coba menelusuri parit-parit yang masih ada airnya Yang kami ketemukan adalah cana laki-laki Tapi cana perempuannya belum kami ketemukan Kami coba mencari cananya lagi ya bosku Saksikan terus video kami sampai habis Ini dia biasanya tempat cana bersembunyi Mudah-mudahan masih ada di sini Hanya separit ini yang masih ada airnya Sepertinya belum diketemukan Belum ada pergerakan di parit ini Biasanya ada ya bosku Tiba-tiba pas kami jalan mencari ikan cana Kami menemukan peti harta karun Jangan-jangan ini ada isinya Kami coba cek dulu ya bosku Wah ini peti apa ya Jangan-jangan ini harta karun zaman peninggalan Jepang dulu Ayahku coba membukanya Tapi tidak bisa Coba kami otak-otak dulu Siapa tahu ada isinya Tiba-tiba pas aku balikan Kalengnya ternyata kalengnya sudah bolong Ah ah sepertinya kami kena friend ya bosku Ternyata ini kaleng buka saja Hampir saja kami kaget Kami kira itu harta karun Ternyata isinya kosong Sekarang waktunya kami berpetualang lagi ya bosku Karena kemarau yang sangat panjang Ini banyak api yang keluar dari gabah itu Sekarang kami waktunya Mau berkeliling ke dalam hutan ini Siapa tahu kami menemukan ikan sana kami lagi Pas kami lagi jalan tiba-tiba ada buah pisang Tapi buah pisangnya kecil banget ya Soalnya lagi musim kemarau Sekarang waktunya Kami beranjak pulang ya bosku Tapi sepertinya Kami harus cepat-cepat Soalnya takunya ikan yang kami dapat tadi mati Karena airnya sangat sedikit sekali Ini dia ikannya yang sudah di akwarium kami Semoga ikannya betah Ini akwarium yang sudah kami beli kemarin Sekarang kami bawa ikan cananya dulu Waktunya kami pulang ya bosku Kami cuma mendapatkan satu ikan cana Kami tidak mendapatkan canaku yang hilang Kwariumku Tiba-tiba lulu ada cana yang masuk parit Ternyata dia sembunyi di parit ini Antas saja kami tadi tidak menemukannya Aku coba menangkapnya dulu Tapi dia lolos Akhirnya cananya kami ketemukan ya bosku Kami mendapatkan ikan cananya Nah ini dia pasangan ikan canaku Ternyata dia ada di sini Akhirnya dia punya pasangan lagi Tapi ikan cananya mau aku cuci dulu Alhamdulillah ya bosku Cananya kami ketemukan Usaha kami hari ini tidak sia-sia Terima kasih atas doanya ya Kami memdetipkan ikan cananya Karena airnya kebanyakannya di cananya Susah diketemukan Lululu kemana cananya tadi ya Akhirnya airnya kami buang Tuh ikan cananya keluar tuh bosku Akhirnya kami dapatkan ikan cananya Waktunya ikan cananya kami letakkan di akwarium lagi selamat menikmati